Siapa yang tidak mengenal Volkswagen Golf GTI? Mobil yang memopulerkan kategori hot hatchback ini kini masih menjadi primadona bagi penggemar mobil kompak yang menyenangkan untuk dikendarai. Meskipun telah mengalami beberapa kali pembaruan selama bertahun-tahun, namun karakteristik mobil yang menyenangkan untuk dikendarai tetap melekat kuat pada mobil ini. Pada tahun 2022, Volkswagen melakukan redesain pada Volkswagen Golf GTI dengan menghadirkan tampilan dan fitur interior yang lebih modern. Namun, mobil ini masih memiliki kecenderungan untuk memberikan sensasi mengemudi yang menyenangkan dan memikat hati para penggemar mobil performa. Terdapat mesin turbo cask 2.0 liter, 241 tenaga kuda yang mampu menggerakkan roda depan melalui transmisi otomatis 7 percepatan atau manual 6 percepatan. Bagian kabinnya juga cukup luas, baik di bagian depan maupun belakang, dan seperti model GTI sebelumnya, ruang bagasinya juga cukup lega dengan kapasitas yang cukup besar. Meskipun telah melalui beberapa kali pembaruan, Volkswagen Golf GTI tetap mempertahankan statusnya sebagai mobil performa ikonik. Untuk pengalaman mengemudi yang lebih memukau, Golf R juga bisa menjadi pilihan alternatif dengan daya 315 tenaga kuda, roda all-wheel drive standar, dan kemampuan mengemudi yang sama briliannya dengan GTI. Satu-satunya perubahan pada tahun 2023 adalah hadirnya edisi 40th Anniversary Edition yang diproduksi secara terbatas untuk merayakan 40 tahun sejak Volkswagen Golf GTI pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat. Edisi spesial ini hadir bersama tipe S, C, dan autobahn, dengan posisi yang berada di atas S. Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli Volkswagen Golf GTI, tipe S bisa menjadi pilihan terbaik dari segi nilai. Dengan tambahan biaya $800, transmisi manual 6 percepatan standar dapat diganti dengan transmisi otomatis dual clutch 7 percepatan. Namun, bagi kami, memilih transmisi manual menjadi pilihan yang lebih baik karena memberikan pengalaman mengemudi yang lebih menyenangkan. Tipe S juga dilengkapi dengan sistem audio Karman, hard-down 480W, grill beriluminasi, fitur infotainment yang lebih baik, dan sunroof. Tipe ini juga dapat dipasang dengan jog kulit, kursi depan yang ventilasi, dan pengaturan memori untuk kursi pengemudi, tetapi akan mengorbankan kursi kain motif kotak-kotak yang menjadi ciri khas dari mobil GTI. Mesin turbo cas 2.0 liter 4 silinder menghasilkan daya sebesar 241 tenaga kuda dan torsi sebesar 273 pound fat, meningkat 13 tenaga kuda dan 15 pound fat dibandingkan dengan model sebelumnya. Meskipun begitu, daya dorong ini masih diarahkan ke roda depan melalui transmisi manual 6 percepatan. Terima kasih telah menonton!